Oh iya guys jadinya ya olahan dari ketila rambat ya yaitu namanya kue tradisional timus ya ini bahannya dari ketila rambat ya ini ya timus gimana cara bikinnya nanti itu bahannya saya tulis di dekrepsi ya nih jadinya seperti ini ya timusnya ini makanan khas tradisional yang sangat legendaris ya dari nenek moyang kita nah sudah turun temurun ya namanya itu timus sangat lejat dan nikmat nah cocok untuk santap sarapan pagi maupun teman ngopi ya guys ya ini ya jadinya timusnya ini seperti ini ya ikuti terus videonya ya jangan di skip Oke dong ini ya ketelanya saya ngopas dulu kulitnya saya kupas semuanya hingga bersih ya tepas dulu ini mungkin dua kurang lebihnya ya kira ya 300 gram dua itu nah ini sudah aku cuci bersih ya terus saya mau potong-potong ya ketelanya biar mudah nanti untuk menghaluskan bisa mau potong-potong ya potong-potong sesuai selera semuanya dipotong 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 dipotong-potong sampai habis ya setelah itu setelah nanti dipotong-potong semuanya terus ini sudah ya sudah dipotong-potong semuanya mari kita mau steam ya nih kita steam ya steam dulu oke 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 satu garam ya Ini teras andek teh tetep nah ode sekaranya setengah sendok teh kulanya 5 sendok tadi kulanya sudahポasi itu lupanya lain video selamat menikmati selamat menikmati jangan lengketkan nanti tinggal goreng iya gulanya 4 sendok ketelanya tadi kurang lebihnya berapa ya sepempat selamat menikmati 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 selamat menikmati